Saudara terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Utabarat Verdi Sambu batal dihukum mati. Permumunan kasasi Sambu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Selain Sambu, terpidana lain yakni ada Putri Candrawati, Rigi Rizal, dan Kuat Maruf juga dikurangi masa hukuman penjara. Apa dasar hukum yang dapat mengubah putusan pengadilan tinggi, lalu apa juga tanggapan dari keluarga Brigadir Yosua? Kami akan perbincangkan bersama Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas Simanjutak dan Pakar Hukum Pidana Hibnu Nugroho, serta ada orang tua dari Brigadir Yosua Saudara Samuel Utabarat. Selamat pagi Bang Martin, Prof Hibnu, dan juga Pak Samuel. Selamat pagi. Terima kasih telah mengulangkan waktunya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi, selamat pagi. Bang Martin, saya akan ke Anda terlebih dahulu tentu ini putusan dari Mahkamah Agung atas kasasi terhadap Sambu ini membuat kekecewaan. Dan ada pertanyaan mungkin apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan putusan ini. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Martin? Yang pertama ya, mengenai pembacaan putusan ataupun hasil putusan. Ini saya melihat seperti main petak umpet ini, Mas. Petak umpet seperti apa maksudnya? Kenapa saya bilang seperti main petak umpet? Karena hasilnya tiba-tiba dibacakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya yang saya ikuti adalah pemberitahuan mengenai Mahkamah Agung sudah memilih lima Hakim Agung untuk memeriksa dan mengadili. Dan itu beritanya bulan kemarin. Salah dua dari Hakim adalah Hakim yang pernah menjatuhkan hukuman mati dalam persidangan yang di Medan itu ya. Yang Hakim dibunuh oleh istri. Nah kenapa saya bilang seperti main petak umpet? Negara ini kan diurus ya. Harusnya secara transparan. Presiden Jokowi juga mengatakan usut kasus ini dengan transparan. Semangat dan komitmen Mabes Polri juga pada saat menangani perkara ini transparan. Semangat kejaksaan juga pada saat itu kejaksaan agung juga komitmen transparan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi juga transparan. Nah ini saya bingung nih. Walaupun lembaga yudikatif adalah berdiri sendiri. Namun kok caranya seperti cara mengelola rukun tetangga gitu ya. Dengan cara main petak umpet seperti ini. Tidak menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kapan mau diponis. Karena kalau disampaikan sebelumnya kan kita bisa mengikuti, kita bisa mempersiapkan, kita bisa menyampaikan kepada keluarga bahwa sebentar lagi akan diperiksa dan akan dibacakan putusannya. Sehingga keluarga korban itu tidak serta-merta tahu dari media, ditanya bagaimana responnya, padahal belum ada persiapan. Nah ini yang menurut saya layaknya mengelola rukun tetangga gitu kalau begini caranya. Ini kan Republik Indonesia ini. Artinya maksud Anda Bang Martin ini tiba-tiba atau dadakan seperti itu? Iya. Ada nggak Kompas TV diberitahukan bahwa kemarin tanggal, sorry kemarin tanggal 7, tanggal 8 ya? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 kemarin? 8 Agustus, Mahkamah Agung akan membacakan fonis putusan terhadap kasasi impater dakwa. Ada nggak? Nggak ada. Tapi informasi terkait sidang yang dilakukan itu ada Bang Martin? Iya setelah diputuskan. Setelah diputuskan, nah itu nasi sudah jadi bubur tuh. Kita sebagai masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti jalannya persidangan dari awal gitu loh. Ini yang saya maksud, kurangnya transparansi. Nah yang kedua, permasalahannya adalah ternyata fonisnya ini membuat tanda tanya besar gitu loh. Apa tanda tanya besarnya? Kalau untuk Ferdi Sambo memang saya melihat ini sudah ke arah situ dari awal. Karena kenapa? Memang ada KWP Nasional yang baru yang memang memperlakukan, sesuai dengan azaz juga, di azaz KWP kita yang lama. Apabila ada undang-undang yang baru, maka yang digunakan adalah yang lebih menguntungkan terpidana atau terdakwa. Oke lah, kita paham lah itu hak asasi manusia segala macam. Namun yang kita tidak bisa pahami adalah, manakala Mahkamah Agung sama-sama menolak kasasi dari pejaksaan dan juga penasihat hukum ataupun terdakwa. Namun, memberikan diskon besar-besaran terhadap tiga terdakwa yang lain gitu loh. Khususnya Putri Chandrawati. Padahal kita masih ingat betul delik ini terjadi akibat picuan dari Chandrawati yang mengatakan dia diperkosa padahal tidak. Nah itu sama dengan kesimpulan jaksa. Sama dengan hasil musyawarah dan putusan pengadilan negeri. Sama dengan apa yang disampaikan oleh pengadilan tinggi. Bahkan dia secara spesifik mengamini kata-kata saya di beberapa media bahwa Putri Chandrawati adalah pemicu terjadi tidak pidana ini. Nah bagaimana pemicu yang juga merupakan aktor intelektual hanya dihukum 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana yang membuat Republik ini gaduh dan juga menghancurkan reputasi kepolisian gitu loh. Sampai dengan 48% Lidbang Kompas itu menurut Mas Budi Manta Nurudja tuh. Nah makanya maksud saya kalau yang sudah kelihatan seperti ini aja ya kita ini tidak ada empati terhadap korban dan kita tidak concern terhadap tindakan preventif supaya masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa atau pejabat-pejabat lain jangan sampai melakukan perbuatan serupa atau melakukan tindak pidana sehingga membuat negara ini gaduh. Lalu bagaimana nanti terhadap yang tidak terlihat gitu loh. Nah ini percontohan yang buruk menurut saya. Tanpa melihat pertimbangan menurut saya ini adalah percontohan yang buruk. Namun nanti untuk lebih baik lagi supaya kita bisa mencerna semua apa yang dimaksud oleh hakim, majelis hakim ya alangkah baiknya segera dirilis aja lah putusan itu. Baik Bang Martin jadi menurut Anda ini hasilnya kurang transparan dan kurang pertimbangan seperti itu? Prosesnya, prosesnya kurang transparan. Prosesnya kurang transparan. Dan hasilnya tidak memberikan contoh yang baik khusus untuk tiga terdakwa ya. Khusus untuk Putri Candrawati, Riki Rizal, serta Kod Maruf. Baik Bang Martin sebelum saya sapa Prof. Hibnu saya akan sapa dulu Pak Samuel Kutabarat. Selamat pagi Pak Samuel. Pak Samuel, bagaimana Anda menanggapi dengan hasil putusan kasa CMA ini? Ya, terkait dengan keputusan kasa CMA ini. Kami mengetahuinya kemarin sore kurang lebih sangat berpaham. Itu pun sesudah diselepas jelas dia bahwa mau menerima tentang hal keputusan maksudnya. Bagaimana tanggapnya kami selaku sudah pun ayah dari Almarhum Tersua. Saya terkejut. Saya sangat terkejut. Ibaratnya saya terkejutnya itu ibarat disambar ke ciri-ciri yang dolong. Saya ingat sekali bahwa ada keputusan-keputusan atau tidak pakaman agung tentang ajwaan-ajwaan di terdakwa perdisambor. Dan ke orang yang lainnya. Jadi dalam hati saya sarankan kepada awak media itu apa yang mau saya mengatasi itu? Saya tidak mengetahui hal ini. Saya bilang. Harapan Anda seperti apa Pak Samuel sebetulnya? Memang harapan kami itu sebelumnya aturan yang berjalan di pengadilan Mederi Jakarta dan di pengadilan tinggi Jakarta yang itu transparan transparan dalam hal-hal yang sangat penting dalam hal-hal ini. Janganlah ada tersebut. Janganlah ada itu tutup-tutupi. Kita sudah berapa kali memutarakan hal seperti itu. Dan pakar-pakar yang lainnya itu tema setakat ini merasa jatat keadilan. Terbuka lah. Secara senyap begini tiba-tiba secara senyap dalam hal-hal ini kami sangat ya membingungkan masyarakat sendiri. Apalagi kami orang tua dari Al-Tumis 2. Baik Pak Samuel. Jadi artinya Anda juga beranggapan bahwa ini prosesnya kurang transparan tanpa pemberitahuan. Kita langsung ke Prof. Hibnu untuk menjelaskan masalah ini. Prof. Hibnu bagaimana Anda menilai proses sidang kasasi ini? Begini mas. Saya sepakat Pak Samuel ya. Kalau kita lihat putusan PN itu terbuka untuk umum. Putusan PT itu juga disiarkan media. Memang Pak Martin pengumuman secara tertulis ada detik ada. Tapi yang harusnya mengikuti apa yang di PT itu terbuka. Jadi media itu merilis. Nah itu yang tidak dilakukan. Tahu-tahu sore ada pengumuman dari jurubicara. Ini saya kira yang menjadikan suatu kurang baik di dalam suatu proses peradilan kita. Karena inginnya kita prinsip hukum itu adalah peradilan terbuka untuk umum. Prinsip itu. Kenapa prinsip terbuka untuk umum? Karena biar semua orang mendengar. Semua mengetahui. Semua menganalisis. Nah dalam hal putusan kasasi kemarin tidak ada. Tahu-tahu sore. Coba kalau pagi itu sudah diumumumkan. saya kira seluruh masyarakat akan melototi media. Melototi putusannya. Apa pertimbangannya dan sebagainya. Ini enggak. Kaget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kalau kita lihat pertimbangan putusannya juga kita sampai sekarang belum tahu. Yang jadi masalah adalah sekarang putusan pemidanaannya. Yang jadi pemidanaannya oke lah. Kalau dari segi keadilan Pak Samuel pasti ini enggak adil. Karena hilang nyawa. tapi dari pendekatan norma ini saya kira suatu putusan yang dapat bisa dieksekusi. Karena kalau putusan pidana mati itu sampai detik ini hari ini pun kayaknya masih moratorium. Jadi ada ratusan pidana mati pusin narkotika itu tidak menjadi mati-mati. Ini eksekusi. Nah karena hukum itu kan finish is over date. Hukum itu harus selesai. Nah kemudian yang ketiga terdakwa tadi ini juga tidak tahu. Yang kami dengar pertimbangan putusannya adalah merubah Pak Martin dari dulunya turut serta menjadi bersama-sama. Nah konteks turut serta ini kan kalau kemarin diskusinya adalah ada suatu relasi kuasa. Tapi kalau bersama-sama itu adalah ada suatu gendak yang sama. Meeting of men. Pertanyaannya kalau gendak yang sama kenapa hukumannya menjadi ringan? Ini. Ini yang menjadi kita tidak tahu alasannya. Tapi memang dari segi teori Mas Gale hukum itu kan pidana itu kan menurut hakim itu punya peterbatasan itu hanya minima satu hari dan maksimal seperti pasal-pasal yang ditentukan dan pasal yang diancamkan dalam rakuannya. Jika memang bebas apakah dari 15 menjadi 10 tahun dari 13 menjadi 8 tahun masih dari koridor tapi kan yang kita lihat pertimbangan amar. Karena namanya putusan Mas Kasasi itu adalah jodek yuris bukan jodek vaksin jodek yuris itu ada pertimbangan hukumnya seperti apa? Apakah dalam pengadilan itu ada salah mengadili? Apakah pengadilan itu salah menerapkan hukum? Apakah pengadilan itu melebih batas kewenangannya? Itu yang dia lihat. Itu Mas Gale Maturul. Prof Ibnu jika Anda tadi menyampaikan bahwa dalam persidangan di pengadilan negeri terbuka PT juga terbuka lalu di MA ini tertutup sebetulnya dalam sidang sebelum-sebelumnya dalam Kasasi ini seperti apa Anda melihatnya? Ya bukan begini Mas Gale itu terbuka tapi terbuka dalam arti internal harusnya yang diinginkan karena ini kasus yang menyedut masyarakat terbuka itu semua publik melihat saya kira di Makam Magong tidak tertutup terbuka tapi terbuka terbatas dalam koridor di Makam Magong yang diinginkan Bang Martin Pak Samuel terbuka terbuka semua bisa melihat media seperti halnya pada saat putusan pengadilan banding apalagi pengadilan negeri sehingga pagi-pagi Pak Samuel bisa melihat oh kesalahan di sini oh pertimbangannya seperti ini dan api dan sebagainya ini saya kira bagian dari obyeksivitas dalam suatu putusan dan ke depan saya kira ini memang harus ada suatu evaluasi putusan-putusan yang menjadi berhenti masyarakat di Makam Magong juga harus clear bahkan kalau perlu ada media tersendiri untuk semua orang bisa melihat seperti halnya Makam Konstitusi itu kan ada ada media TV tersendiri ini ada TV tersendiri diusahkan sehingga tidak terjadi perdebatan antara korban atau masyarakat terhadap putusan yang disatukan di dalam putusan Makam Magong saya ke Bang Martin jadi begini saya tambah sedikit tadi mengenai transparansi dan juga proses selain tidak terbuka untuk umum yang saya kritisi itu gini Mas dan Profitno di pengadilan negeri jadwal putusan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari di pengadilan negeri di pengadilan tinggi pun sama seminggu sebelum putusan sudah ada pemberitaan melalui rilis pers bahwa tanggal sekian-sekian ponis terhadap para terdakwa itu akan dibacakan secara terbuka untuk umum nah ini yang saya tidak melihat gitu ya pemberitahuan kepada keluarga ataupun pemberitahuan kepada masyarakat lah kenapa? karena ini sangat penting dalam negara yang sekarang sedang beranjak kita mau menuju transparansi supaya sega suatu bisa diawasi karena kalau tidak ada partisipasi publik yang mana kalau mau ada partisipasi publik berarti harus di pemberitahuan segala sesuatunya itu akan dicurigai hasilnya objektif atau tidak nah itu masalah pertama masalah kedua sekarang terkait putusannya ini kan putusannya akhirnya ketika seluruhnya belum dirilis kita tidak bisa melihat pertimbangannya ini kan menjadi hal yang kontradiktif manakala pengadilan tingkat 1 dan tingkat 2 sebelumnya sepakat lalu makamah agung yang lebih tinggi ternyata berbeda pendapat tadi juga ada disampaikan oleh Profitno secara bersama-sama berarti tergenapi lah mensria itu atau meeting of mind nah ini kan lebih aneh lagi nah apakah kita mau membiarkan sampai dengan putusan nanti diterbitkan ini masyarakat bertanya-tanya sehingga terdampaklah citra buruk terhadap lembaga peradilan nah ini menurut saya dari segi komunikasi ini buruk sekali gitu loh jadi mohon maaf kalau saya terlalu frankly atau terlalu terlalu terang-terangan ya ini ibaratnya kita mengurus sesuatu seperti mengurus rukun tetangga gitu mohon maaf ini jujur ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua gitu loh terima kasih saya ke Pak Samuel Pak Samuel sebenarnya dari dalam persidangan yang sudah dilakukan dari pengadilan negeri pengadilan tinggi lalu di mahkamah agung bisa diceritakan ada pemberitahuan seperti apa atau di waktu di mahkamah agung aja yang gak ada ya dari awal persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan kita sangat mengetahui media dan pengadilan tinggi mengumumkan tanggal berapa dan sepatu tanggal sekian si Anu tanggal sekian dan seterusnya kita bisa untuk mengikuti persidangan begitu juga di pengadilan tinggi itu sebelumnya seperti yang diparakan oleh seminggu sebelum persidangan sudah di ya di media dan kita pun sudah bisa membuat suatu rencana untuk mengetahui karena di penyedilan tinggi dah di mahkamah agung ini kita saya bilang tadi ibarat tidak tahu tidak ada hujan dan artinya itu ada keputusan langsung diumumkan pada bagaimana kita tidak mengetahui secara transparan kita sangat kami kecewa ketujuh malam ataupun maafas mengetahui hal yang dimasak sama aku jadi itu yang membuat kami keluarga orang tua dari almat maunya di negara kita ini terbuka terbuka untuk masyarakat ya kita mengikuti bagaimana proses-proses sebenarnya di negara kita ini apakah masyarakat awam yang begitu kurang pasam soal hukum-hukum ini Prof. Ipnu bisa menjawab soal ini Prof. Ipnu kalau memang ini kemarin kemarin itu hanya melakukan konvers dari Kepala Biroh Hukum dan Humas MA dan saat ditanya sejumlah wartawan juga detil pertimbangannya juga akan disampaikan namun itu juga belum tahu kapan harinya seperti itu bagaimana aturannya sebetulnya Prof. Ipnu ya aturannya kalau kita berbicara pada asas asas cepat jadi secepatnya jadi kalau kemarin memang sudah dibacakan harusnya hari ini konso poinnya sudah bisa dirilis itu kalau kita berbicara pada asas cepat oleh karena itu sebetulnya dalam hal putusan-putusan yang menarik masyarakat ini tidak ada konfirm pers tapi harus dirilis pada saat putusan dibacakan sehingga hakim-hakim lima hakim agung tadi bisa terlihat A, B, C, D, dan sebagainya gaya pemikirannya seperti apa spirit teorinya yang dipakai apa kan gitu ini kan terlihatnya ada dua dissenting opinion berarti kita masalah oh Pak A, Pak B dissenting opinion yang mengamini pidana mati oh bagus oh Hakim BCD ternyata menganulir pidana mati ini terlihat karena ini bagian juga saya kira ketika objektifitas lewat transparansi dengan media akan menjadi pembelajaran mas sekali pembelajaran masyarakat masyarakat hukum hakim-hakim di tingkat bawah dan sebagainya sehingga tidak ada yang tutupi kalau seperti ini kan dissenting opinion sehingga kita berpandangan begini ada seorang hakim MA yang selama ini biasanya pidana mati yang saya dengar kemarin ini mengalurin pidana mati nah ini kan jadi saya pikir wah sep pidana mati ada seseorang konsisten pidana mati tapi ternyata kemarin malah tidak apa ini seperti yang disampaikan Bang Martin tadi karena ada perubahan undang-undang seperti itu ya itu kan gini melihatnya bukan silat undang-undang mas kita melihatnya bahwa suatu hukuman itu melihat aspek jera yang bersifat retributif pembalasan itu penting ataupun pelaksanaan nanti ada pemaafan ada terkait dengan bersarat itu lain soal tapi ketika hukuman dijatuhkan itu menjadikan masyarakat kaget jera tidak ada tindakan lagi itu mas jadi spirit psikologi menurut saya setiap putus yang dijatuhkan itu mendapatkan efek jera walaupun nanti dalam pelaksanaannya ada perubahan undang-undang itu lain soal tapi menjadikan efek jera sebagai hukum retributif sebagai pembalasan kasus yang menyangkut masyarakat itu harus mencerminkan keadilan masyarakat lain kalau kasus-kasus terkait rehabilitatif misalkan pencurian penggelapan itu kan keadaan faktor bisa diperbaiki gitu mas apalagi terlalu restoratif ini inilah yang harus dipertimbangkan makna pemidanan yang mana yang merupakan retributif mana yang rehabilitatif mana yang restoratif saya boleh tambahkan sedikit ya siap silahkan Bang Martin jadi begini sebelum putusan Mahkamah Agung ini jauh-jauh hari ketika media sudah tidak menyoroti perkara perdisan bodan yang lain ya seluruh media saya sudah sampaikan melalui kanal youtube Irma Huta Barat bahwa akan ada sorry bahwa ada dua fenomena yang akan mempengaruhi putusan Mahkamah Agung nanti apa itu yang pertama melalui putusan nomor 20 tahun 2023 saya lupa makamah konstitusi ya Mahkamah Konstitusi sudah mengeliminasi hak ataupun kewenangan jaksa untuk mengajukan PK dalam hukum pidana itu pertama yang kedua ada eksaminasi putusan Ferdi Sambo tingkat pengadilan negeri yang dilakukan oleh 10 guru besar yang dalam kritisinya terhadap putusan tersebut itu banyak sekali mengkritisi putusan-putusan pengadilan negeri seperti contoh pasal 340 tidak cocok diterapkan pada Ferdi Sambo seharusnya 338 motif itu tidak digali lalu perannya putri dianggap terlalu berlebihan dalam ponis tersebut nah akhirnya apa yang saya khawatirkan ini terjadi kemarin di samping tadi proses tidak transparan tersebut nah oleh karena itu sebenarnya kalau untuk korban mas pak ini udah selesai secara hak korban untuk mendapatkan keadilan dalam tingkat sistem peradilan ini sudah selesai gak ada lagi haknya nah yang justru memiliki hak yang paling menguntungkan saat ini adalah terdakwa Ferdi Sambo terdakwa Putri Candrawati terhadap terdakwa Rikrizal dan juga terdakwa Kuitkuatmaru ataupun terpidana ini kenapa demikian mereka masih memiliki upaya hukum luar biasa yang bisa mengurangi hukuman mereka tapi tidak bisa menambahkan hukumannya gitu loh makanya mereka mereka ini sekarang dalam posisi yang sangat diuntungkan melalui peninjuan kembali ya Bang Martin ya iya kita gak tahu nanti hari ini mereka disunat 50% gak tahu nanti senyap lagi mungkin langsung bebas nanti pada saat PK kita gak tahu tapi ya kembalilah inilah hukum di Indonesia jadi kalau ada orang yang bilang no viral no justice ya ataupun ada orang bilang hukum tajam ke atas sorry hukum tajam ke bawah tumpul ke atas ya mereka gak salah juga karena ada contohnya gitu loh nah contohnya yang buat siapa ya petinggi-petinggi ini sendiri begitu makanya ini sangat menarik untuk beri kajian akademisi nanti gitu loh ya makasih Bang Martin Prof. Hibnu dan juga Pak Samuel kita nanti akan lanjutkan kembali terkait dengan sebetulnya apa pertimbangan dari Mahkamah Agung atas putusan kasasi terhadap Ferdi Sambu Putri Chandrawati dan Riki Rizal termasuk juga Kuatma Haruf Usai Jeddah kami kembali kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara kami masih terhubung dengan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ada Martin Lukas dan juga Prof. Hibnu Pakar Hukum Bidana serta ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat saya akan langsung ke Prof. Hibnu Prof. Hibnu tadi seperti yang dikatakan Bang Martin bahwa upaya dari pihak keluarga ataupun korban ini tidak bisa dilakukan setelah adanya kasasi ataupun putusan kasasi ini menurut Anda seperti apa Pak penilaiannya? ya memang memang kalau kita lihat apa namanya itu hak negara yang di hak negara memiliki korban itu sudah dilakukan baik pada tingkat peradilan pertama peradilan kedua sampai peradilan ketiga ini negara sudah optimal bagaimana negara mewakili masyarakat mewakili korban menuduh menuduh kan itu kan barang siapa menuduh membuktikan ini jaksa sudah menuduh menuduh dan bisa dibuktikan bahwa apa yang terjadi dalam suatu peristiwa itu terbukti semua sekarang permasalahannya tergantung tinggal pidananya kan gitu kan jadi aspek perumusan sudah terbukti pidananya ini yang menjadi ganjalan kenapa hukumannya pidanya tidak seperti yang dibayangin ketika pada putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi memang dalam undang-undang hak kem itu punya kebebasan minimal satu hari dan maksimal yang ditentukan dalam undang-undang maksimal yang ditentukan undang-undang yang kalau semua itu diancamkan 340 berarti adalah pidara matuh karena hakim itu akan dikatakan salah kalau memutus melebihi yang diancamkan dalam undang-undang yang disebutkan dalam surat dakwaan begitu kemana sudah di bawah nah pertanyaannya aspek juridis apakah aspek sosologis apakah aspek filosofis apakah yang menyebabkan misalkan UPC dari 20 menjadi 10 tahun dari kuat maruf dari 15 menjadi 10 tahun dari Riki Risa dari 13 menjadi 8 tahun ini yang kita belum muncul sebetulnya kalau kita melihat terminologi undang-undang kejaksaan yang baru mas Martin ada kemungkinan bahwa jaksa itu bukan PK tapi kemarin sudah di makamah konstitusi tutup wah tidak boleh itu sebetulnya mengantisipasi kalau memang ada suatu masalah yang kursial jadi sebetulnya permunan di undang-undang jaksa bisa PK itu bukan karena dalam rangka untuk penggunaan secara umum tapi secara spesial kaitannya barang bukti yang terlim yang belum terlihat dan sebagainya itu sebetulnya tapi ya sudah karena kita tak hukum maka masih menyalakan tidak bisa yaudah oleh karena itu saya kira sekarang tinggal bagaimana hukuman yang sudah dicatuhkan di sini terhadap majelis PK nanti itu betul-betul mencerminkan keadilan karena tadi saya klik ke Bang Martin putusan PK itu tidak boleh melebihi putusan yang disatuhkan pada tingkat kasasi jadi kalau artinya BUMAR BUPC itu 10 tahun ya bisa tetap atau bisa berkurang baik Prof Ibnul Pak Samuel untuk menanggapi hal ini berarti artinya kan sudah tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga terkait dengan putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasasi Sambu Putri Chandrawati Riki Rizal dan juga Kuat Maruf lalu apa sudah merasa ikhlas dengan putusan ini Pak sama yang pertama merasa kekewanya di Mahkamah Agung ini itu yang pertama merasa kekewa di Mahkamah Agung ini kami tidak mengetahui ataupun tidak ada ya diberitahukan tentang keputusan daripada Mahkamah Agung kalau soal keputusan Mahkamah Agung itu ya soal prosesnya walaupun soal tanggapan keakhir itu terkenanya sama proses hukum yang berjalan merasa kecewa namun tetap akan menghormati hukum yang berlaku seperti itu Pak Samuel iya tentu kita negara hukum tentu menghormati proses hukum yang sudah berjalan saya ke Prof. Ipnu kembali Prof. Ipnu sebetulnya dalam sidang kasasi seperti yang dilakukan kemarin itu apa pertimbangan dari para hakim saat menentukan hukuman bagi terpidana Prof karena kemarin waktu konversi itu disebutkan ada perbaikan kualifikasi dari hukuman para terdakwa ini bisa dijelaskan Prof? ya makanya tadi saya katakan kasasi itu hakim kasasi itu ada tiga koreksi terhadap pengadilan sebelumnya adakah putusan ada cara mengadili sudah benar apakah melanggar undang-undang apakah melampaui batas kewenangannya dan ini yang menarik Mas Gale sebetulnya kita berharap bahwa hakim kasasinya biasanya hanya tiga ini lima lima itu saya kira memberikan bagaimana menjadikan perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara ini tapi oleh kare ini mudah-mudahan dari lima ini menjadikan bobot putusan Mahkamah Agung itu berkualitas saya takutnya lima nanti tidak berkualitas karena pertimbangannya begini yang kita dengar kemarin bahwa hanya merubah yang tadinya turut serta menjadi bersama-sama turut serta bersama-sama kalau turut serta itu tergantung kepada individu individu terkait dengan kuat ma'ruh perannya seperti apa kan itu terus serta UPC seperti apa Rikerisa seperti apa yang kita dengar kemarin adalah bersama-sama berarti ada kendak yang sama meeting of mind yang sama kesimpulannya kalau itu berarti bidananya paling tidak minimal sama seperti yang apa dientukan oleh pengadilan tinggi tapi menjadi berkurang berkurangnya inilah yang harus kita lihat nanti bagaimana aspek pertimbangan juridis terhadap masing-masing terdakwa yang bersangutan ini yang kita belum tahu apakah UPC karena melihat seorang perempuan yang mungkin karena masih punya anak keluarga sedangkan suaminya di bidan sempur hidup kita tidak tahu apakah terhadap kuat ma'ruh hanya sebagai mungkin pembantu kemudian tidak tahu kita juga tidak inilah yang kita tunggu mas Gale nanti kita coba kalau kita eksaminasi apakah mencerminkan suatu putusan betul-betul sempurna seperti yang kita inginkan bersama Bang Martin sebelumnya apakah Anda sudah memprediksi akan ada pengurangan hukuman terhadap para terpidana ini Bang Martin saya sudah prediksi jauh-jauh hari memang kasus Ferdi Sambo ini beliau ini memang sangat sekali diuntungkan oleh faktor alam kenapa saya bilang faktor alam ya semua sih memang terjadi tidak karena kebetulan karena memang sudah ada ancang-ancang dari pendahulu kita akademisi hukum untuk merubah KUHP yang lama menjadi KUHP baru namun memang karena putusnya di 2023 dan juga ada asas hukum yang mengatakan bahwa apabila terpidana dalam menghadapi proses hukum dihadapkan dengan dua hukum ataupun pasal yang satu memberatkan dan satu menguntungkan maka yang dipakai adalah menguntungkan nah ini kan aturan hukum harus kita terima memang tapi kan memang kembali lagi tadi fenomena-fenomena ini di samping fenomena yang dua tadi ya jaksa dihilangkan kewenangan untuk PK dalam putusan makam konstitusi dan juga ada eksaminasi dari 10 guru besar yang juga ternyata salah satunya itu adalah wakil menteri gitu ya nah ini kan fenomena-fenomena yang sudah saya prediksi dari sebelum putusan yang akhirnya benar-benar terjadi apakah ini mempengaruhi tentu ya mengenai hak dari korban tentu ini sangat mempengaruhi nah mengenai pertimbangan apakah ada hubungannya dengan apa namanya kajian dari 10 guru besar nanti kita lihat karena kan semua masing-masing ada naskahnya ya baik yang hasil eksaminasi putusan maupun pertimbangan majelis hakim dalam putusan makam agung itu semua ada nanti kita akan compare apakah pertimbangan itu mirip atau tidak kalau mirip ya berarti memang faktor geografis tadi itu semuanya kebetulan tapi kebetulan juga menguntungkan nah khusus untuk Bapak Ferdi Sambo ya saya itu memang melihat penjara sumur hidup memang jauh lebih sakit ya buat terpidana ketimbang dia dieksekusi yang mungkin kalau dieksekusi dia tidak punya kesempatan untuk bertobat makanya saya berharap betul ya dalam memori kasasinya beliau ini baik yang dibuatkan oleh penasihat hukum itu nanti ada satu instrumen yang sifatnya itu pengakuan ya karena kalau memang ada pengakuan di situ ya saya pikir mungkin nanti keluarga bisa legowo lah ya kalau memang benar-benar itu gitu loh pertimbangannya namun yang lebih penting begini mas tadi yang disampaikan oleh Prof. Ipnu bahwa putusan ini sudah bisa dieksekusi dalam artian sekarang kan Pak VFS ini ditempatkan di rutan Mako Brimob ya ini menurut versinya ya walaupun saya gak tau bener gak sih di penjara nah seharusnya pagi ini sudah bisa dieksekusi rekan-rekan media sudah bisa melihat ada kejaksaan ya datang ke Mako Brimob dan mengambil Bapak Efes dan diberikan ke rutan tempat dimana dia akan menjalankan pidananya nah ini yang kita nanti nih ya supaya karena kasasi ini sudah berkekuatan hukum tetap itu ya Pak iya supaya masyarakat apalagi keluarga korban mengetahui bener gak sih Pak Ferdi Sambo itu ada di penjara bener gak sih Pak Ferdi Sambo itu sekarang sedang direhabilitasi oleh negara karena melakukan tindak pidana kan ini yang kita nanti-nanti nih nah kalau benar ya puji Tuhan Alhamdulillah berarti penegakan hukum itu berjalan dengan benar gitu walaupun dalam terpidana yang lain keluarga harus dihadapkan dengan kenyataan pahit ya dalam hak terakhirnya ternyata hukumannya di diskon besar-besaran nah saya gak tau nih apalagi nanti Ricky Rizal Ricky Rizal kan 8 tahun nih ya nanti PK ternyata jadi cuma 2 tahun nanti banding lagi bisa lagi bisa lagi jadi polisi ya nanti semuanya serba kebetulan saya juga bingung nih kadang-kadang akhir-akhir ini negara ini sering banget kebetulan gitu ya makanya ini ini jadi pertanyaan besar juga kita lah ya makasih baik bang martin saya ke pak samuel terakhir pak samuel mungkin apa yang ingin disampaikan atas putusan kasasi ini dari pihak keluarga kalau soal terkait keputusan mahkamah agung ini kami tidak banyak apa ya kami juga merasa kecewa itu saja merasa kecewa itu tiba-tiba ada pengumuman atau dari juri bicara mahkamah agung tempat terdakwa itu sudah ini semangnya dari hukuman mati ini dari 20 menjadi 10 dari 15 menjadi 10 dan dari 13 menjadi 8 tahun selama hal inilah kami yang sangat kecewa tentu itu ada ada persis pertimbangan terdakwa mahkamah agung tapi kami sangat berharap ke depannya ini proses hukum yang berada di negara kita maunya yang diutarakan oleh presiden baik terima kasih pak samuel terakhir terakhir untuk prof hipnu singkat saja prof ini tadi kan atas putusan kasasi ini apakah memenuhi rasa keadilan lalu apakah ini juga akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengadilan singkat saja prof ya kalau keadilan saya kira bisa ditanyakan ke pak samuel keadilan itu banyak pendekatan pendekatan pada keadilan si korban atau keadilan masyarakat ini versinya sendiri bagaimana dengan pengaruh publik tapi kalau terhadap kepercayaan pengadilan kayaknya tersiterai tadinya yang sudah memberikan suatu dukungan penuh dengan putusan makam agung itu agak sedikit menjadikan turun kembali baik terima kasih prof hipnu bang martin dan juga pak samuel telah bergabung bersama kami di kompas tv di program safa indonesia pagi hari ini sampai jumpa selamat menikmati